Jadi Avian dan Adianto, terima kasih telah menangkan Denmark Open untuk pertama kali, apa yang Anda merasa pada saat Anda menangkan permainan? Jadi kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk minggu depan. Apa yang Anda berubah untuk kembali kembali ke permainan? Pada saat game pertama dan kedua, sempat tertinggal 6 poin, apa yang diubah sehingga kalian bisa menangkan poin? Sebenarnya tidak ada yang diubah, tapi kita lebih bermain mengontrol dan lebih sabar saja, tapi terus mencoba, itu saja kuncinya. Sebenarnya, tidak ada apa yang kita berubah untuk menangkan poin itu. Tapi kita hanya mencoba untuk mengontrol game lebih baik, dan juga memiliki lebih pati. Dan terutama game kedua itu sangat dramatis. Apa yang Anda mengalami? Pada saat game kedua, yang lumayan dramatis, bagaimana pengalamannya? Ya, kami berdua juga tidak menyangka bisa poinnya terus kejar-mengejar, tapi yang pasti kita harus terus yakin, harus terus mencoba, dan akhirnya bisa. Ya, jadi kami tidak mengharapkan, tapi kami hanya mencoba, terus mencoba, dan akhirnya bisa kita berhasil. Kamu bertemu dengan Gideon dan Sugimoldo 9 kali, dan kamu berdua 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 berdua. Apa yang terlalu berpikir pada game ketika kamu tahu mereka yang baik? Ini kan permainan ke-9, kalau tidak salah, bersama Minions. Dan kalian sudah mengenal satu sama lain, apa yang terlalu berpikir dari, ya? Ya, kalau menurut saya bukan permainan ke-9, tapi ini permainan ke beberapa kali, karena kita latihan bareng. Jadi, sudah tahu lah ya, sudah tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tadi kalau bicara di pertandingan, ya siapa yang siap, siapa itu yang bisa menang. Tahun', kita berdua 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 berdua, Dan kami berdua 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 ber gazil dan kekuatan knight, Jadi kami tentu harus mencoba kita berdua berdua ber Fes Das. Thank you.